ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial yaitu cara mengatasi gagal menonot expression pack ya kan nah jadi sebelum melanjutkan tutorialnya alhamdulillah jangan lupa klik tombol subscribe biar gue semangat lagi untuk membuat tutorial selanjutnya ya teman-teman dan mohon maaf jika suara seperti ini saya membuat tutorialnya tengah malam soalnya ya teman-teman jadi saya suaranya dipelanin biar gak keganggu orang yang sedang tidur di rumah saya ya teman-teman nah jadi jika kalian gagal menonot expression packnya kalian bisa simak video ini sampai selesai ini tanpa aplikasi tambahan ya teman-teman oke disini saya akan mencoba menonot skin yang belum saya download dan ini akan berhasil soalnya saya sudah melakukan tutorial ini ya teman-teman sebelumnya gagal ada tulisan atau keterangan itu gagal silahkan coba lagi ya kan nah disini kita sedang mendownloadnya dan jika sudah mengekstrak berarti sudah berhasil ya teman-teman nah saya akan mendownload skin yang belum saya download dulu sebentar ya teman-teman dan bagi kalian jika mengalami force close di game free fire pada saat kalian bermain free fire keluar sendiri kalian bisa download link yang saya sudah sediakan di kolom komentar ya teman-teman nama aplikasinya dual android 10 ya kan dan jika kalian mengalami hp terkena suspend device kalian juga bisa download aplikasi yang saya sudah sediakan di kolom komentar ya teman-teman nah disini kita mulai ke settingan untuk mengatasi gagal mendownload expression pack ya kan oke kita masuk ke setelan hp kita ya teman-teman dan disini kita sudah masuk ke dalam setelan dan langkah selanjutnya disini kalian cari yang namanya aplikasi terinstall ya teman-teman kalian cari yang namanya game free fire aplikasi free fire nya teman-teman dan disini permasalahannya itu penyimpanan kalian dan disini kalian tuh harus menghapus semua data ya kan saya sudah mencoba menghapus data dalam chest nya dan ternyata tidak berhasil ya teman-teman jadi disini itu kalian harus menghapus semua data aplikasi free fire nya supaya kalian bisa mendownload expression pack nya dan langkah selanjutnya disini kalian tinggal izinkan penyimpanan jika kalian belum mengaktifkannya ya teman-teman izinkan aplikasinya dan kalian juga harus mengizinkan perizinan lainnya ya teman-teman kalian klik dan kalian aktifkan ubah setelan sistem dan mulai di latar belakangnya ya dan jika kalian ada masalah apa saja di game free fire jika kalian tidak nyaman atau mengalami first close jangan lupa komen ya teman-teman oke cukup sekian video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! Terima kasih.